Intro Bantuan terus berdatangan terhadap Vino bocah 9 tahun setelah kedua orang tuanya meninggal dunia karena COVID-19. Komandan Kodim 0912 Letkol Kaviu di Prasetyo Purnomo mendatangi kediaman Vino. Bocah berusia 9 tahun ini jadi perhatian Komandan Kodim karena anak tersebut kini hidup sebatang karah setelah kedua orang tuanya meninggal akibat terpapar virus corona. Komandan Kodim datang bersama rombongan untuk menjenguk kondisi bocah tersebut yang kini masih harus menjalani isolasi mandiri. Tidak sekedar menjenguk, bocah yang kini sudah menjadi yatim piatu itu diberikan bantuan dalam bentuk uang dan kebutuhan pokok sehari-hari. Nantinya jika kondisi anak tersebut sudah membaik, pihak Kodim yang akan memberangkatkan anak tersebut ke rumah neneknya di Pulau Jawa. Nanti waktu Adina Vino ini mau dikembalikan ke Jawa nanti TNI siap mengantar gitu Pak ya? Betul, betul. Kita harus meyakinkan Adina Vino ini tentunya kami adalah salah satu perangkat yang mensupport kegiatan pemerintah daerah. Ini tentunya pemerintah daerah yang akan, Adina Sosial tentunya yang akan melakukan itu. Kami siap melakukan pendampingan. Kami harus yakinkan sampai dengan Adina Vino ini sampai dengan tujuan dikirma di yang diserahkan. Diketahui orang tua Vino meninggal hanya selisih satu hari. Diawali kematian ibunya pada tanggal 19 Juli dan selang sehari kemudian menyusul bapaknya. Keduanya meninggal akibat paparan virus corona. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Mas Karadiansyah, AINews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!